Jadi pas ke kampung itu anak-anak kecil tuh Mama, 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 itu ada anjing Neo, Neo Jack Gue gak punya apa-apa sama sekali Dari gue gak punya motor kejual Sekarang dia kasih mobil buat gue bisa Pake kemana-mana Ini anjing gue udah ngedengar sampe ditawar Ratusan juta ya budanya? Wah ini se-M pun gak dijual Oh iya? Satu M pun gak dijual? Gak dijual Parah sih Gue kayak Anjir Ada tisu gak tisu bro? Tisu, tisu, tisu Gue tinggal aja Tinggal sini ya Gak usah ikut lah Gue udah tinggal aja Tinggal aja ya Udah Mau ikut? Ayo sudah cepat pulang Udah tinggal aja Udah Ayo makanya cepat pulang Ayo Ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman semua Balik lagi bersama gue Faskur Semi Di Masa Nijalis Nah teman-teman Hari ini gue kehadiran Seorang bintang tamu Atau seorang Atau dua orang nih Seorang dan Se anjing Seorang dan se anjing Sen dan Floki Ini buat teman-teman yang mungkin Pecinta anjing Dan apa namanya Para orang yang hobi Scrolling tiktok Udah gak asing lah Dengan sosok si Floki ini Kisah seorang anjing yang Bisa dibilang Menarik banget deh Perlu gue bahas disini Ini gue pengen tau banyak sebenernya bro Tentang kehidupan lo dulu Siap Yang dari seorang Yang merantau dari Ambon ke sini Itu dari apa ya Bisa dibilang Quote-en-quote Agak kurang ekonomi ya Iya Dan sekarang akhirnya Menemukan seorang Menemukan si Floki ini Dan ini Ini anjing pembawa rezeki lo Pembawa rezeki Yang akhirnya bisa menghasilkan Rezeki yang lumayan Cukup banyak ya Berlimpah lah ya Gak kira Floki ini Cukup lah cukup Bro coba Gimana ceritanya Lo bisa Akhirnya menemukan Anjing pintar seperti Floki ini Kalau dulu sih Awalnya kan Ada Saudara yang piar anjing Terus Itu masih kuliah dulu Masih kuliah terus Gaya dulu kan Pas kecil dulu Baru punya anjing dulu Pas zaman Masih bocah lah Pernah punya anjing Nah pas tiba-tiba Lihat anjing lagi Teman piara Jadi tertarik juga Akhirnya Adopsilah satu anjing kan Nah Anjing ini tuh Anjing kampung Ini anjing kampung ya Tipenya ya Bukan dia dulu nih Ada sebelumnya Oh sebelumnya Iya Nah dia itu selalu Kalau saya ajak jalan Dia selalu diserang Sama anjing-anjing lain Yang ada di Cawang khususnya Jadi gue kan Ngekos di Cawang dulu Tinggal di Cawang Merantau dari Jakarta Kesini di Cawang Iya di Cawang Kurang lebih Sepuluh tahun lebih Nah di Cawang Nah kalau diajak Saya ajak dia jalan itu Dia sering digigit Sama anjing lain Siapa? Si Anjing saya yang pertama nih Namanya Helo Nah itu anjing kampung Real kampung Saya kan emosi tuh Apalagi masih jiwa muda kan Wah pengen kayaknya Pengen balas kan Cuma Masa kita pukul anjing kan Orang-orang lihat kan Gak enak juga Ntar diviralin lagi kan Akhirnya cari-cari Anjing apa yang anjing galak kan Yang bisa jago berantem lah Ternyata Pitbull jago berantem Memang diciptakan untuk Bertarung Akhirnya Buka-buka OLX Buka-buka link Eh no Kenapa dia? Itu lagi Ada yang liatin Bloggi-bloggi No No Oke terus Nah abis itu Sudah ditandain Nah abis itu Apa sih tadi sampai mana Lagi lupa kan Oh iya Akhirnya cari-cari Ya cari tahu Ternyata anjing Pitbull itu mahal Harganya jutaan Nah saya kan masih kuliah Uang buat makan aja susah Apalagi buat beli anjing Yang harganya jutaan Akhirnya Dapat referensi katanya Di Taman Lawang itu ada anjing yang murah-murah Taman Lawang, Taman Puring? Taman Lawang Taman Lawang Menteng ya Akhirnya ke situ Nyari anjing Pitbull Nah langsung lah ditunjukin Ini ada nih anjing Pitbull nih Umurnya waktu itu kurang lebih Tiga minggu, dua minggu lah Akhirnya dapat ploki Terus 320 ribu 320 ribu Terus langsung bawa pulang ke kosan Pas kesini-kesininya Saya pikir mah ini anjing Pitbull kan Lu belum mengerti anjing itu? Belum mengerti anjing Kan kalau orang ngerti anjing Tahu ini anjing apa Kayaknya bayinya kayak gimana Pokoknya otak saya itu cuma Cari anjing yang bisa berantem Oke Gitu aja Ini buat teman-teman Jadi si Sen ini sekarang Banyak dipakai sama orang-orang Buat ngelatih Anjing-anjing Bahkan anjing TNI juga ya Anjing-anjing Apa? Anjing polisi gitu Lu bisa itu ya? Ya Nggak juga sih Nggak juga? Biasanya sih anjing-anjing rumah Yang punya masalah sama onernya Anjingnya gigit onernya Itu sih yang bisa kita kunjungin biasanya Nggak maksud gue anjing-anjing yang galak gitu Iya bisa di tangan Nggak ngelatih anjing untuk bertarung itu Lu biasa sering di ini Wah udah nggak ngelatih anjing buat berantem Kenapa? Nggak 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 ke situ lagi Dulu kan cuma ngelatih buat ploki doang Oke Oke Kalau disini mah lebih mengajarkan Gimana caranya kita memirat anjing itu yang baik Biar anjing itu nurut Oke Terus akhirnya lo nemukan satu Seekor anjing ini Iya Seekor bukan seanjing Nah umur dua bulan Eh umur dua minggu lebih Masih kecil banget Jalannya aja itu masih naprak-naprak Tinggal di kosan Nah habis itu Saya biasa kasih makan terus kan Nah anjing ini Galak banget Oke Jadi pas dia datang umur dua minggu Mau masuk satu bulan Saya mau pegang badannya gini aja Dia langsung gigit Oh Langsung kepikiran Wah ini nih the best nih Ini mantep nih karakternya nih Makin senang kan Pas dia dikasih makan Saya mau pegang makanannya Digigit juga Oke Wah ini bener-bener galak nih Udah habis itu Akhirnya saya Koreksi kan Nggak boleh Akhirnya dia udah nggak gigit lagi Nah Ada sisi ketika Mau berangkat kampus Dia waktu itu udah satu bulan lebih Saya tinggal di kandang Pas mau berangkat kampus Dia kan tidur Pagi-pagi saya udah ngampus tuh Jam 7, jam 8 Lo udah jalan kan Pas jalan Dia langsung bangun Terus dia nangis Anjing ini? Iya Wih saya disitu heran tuh Kenapa ya Kok dia nangis ya Pada dia lagi tidur Udah Akhirnya saya pakein kipas Tenangin lagi Saya suruh adik saya yang Jadi saya merantau kesini tuh Pas masih kuliah juga Udah bawa adik untuk tinggal sama-sama Adik tiga orang Oke Nah udah sama-sama Dia nangis-nangis Udah akhirnya dia bisa tidur lagi Saya lanjut kuliah tuh Nah pas pulang dari kampus Jarak masih sekitar 30 meter lah Dia udah nangis lagi Seakan-akan dia udah tau Oh ini Gue udah datang nih Udah deket nih Wah ini kok anjing beda ya Nah itu kan belum bisa dilatih berantem kan Nah itu umur berapa? Umur satu bulanan Oke Nah pas umur Mau jalan tiga bulan Temen punya anjing mix juga Udah Ajar berantem Jadi gue adu tuh sama dia tuh Oke terus Gue adu-adu Punya dia besar Tapi Ploki menang Menang di mental Oke Udah dari situ akhirnya Tinggal sama Ploki Terus Akhirnya diusir dari kosan Diusir dari kosan Karena lo bawa anjing? Iya karena per anjing Aturannya gak boleh disitu Gak boleh Nah gue pernah denger cerita Katanya dulu lo sampe Ngumpetin bawa anjing itu Dalam koper Kejar-kejaran Oh itu dulu-dulu tuh Jadi di kosan dulu nih Jadi di kosan Kalau Bapak Kos datang cek Ke kamar Saya dibawa Kolong tuh maploki Diam Semunis Oh Diam-diam Jadi Bapak Kos masuk Katanya ada per anjing ya Gini-gini Adik saya kan sama adik saya Gak ada pak Ini ada tetangga yang lapo Gak ada pak Itu cuma datang main doang Cari-cari Gak ketemu Aman Oh Nah dari situ Berjalanan waktu Terus Mau pulang kekei Nah dia ini udah Saya latih Jago berantem Terus Udah bisa Pura-pura mati Udah bisa salam Duduk di atas motor Pura-pura mati Akhirnya mau pulang kekei Pura-pura mati gimana bro Ya begini Sit Ploki Sit Down Door Door Go kill Sini Sini Iya Oke terus Nah terus Akhirnya saya bawa pulang kekei nih kan Karena Saya pengen tunjukin kesana Wah gue punya anjing Anjing bagus nih Anjing pintar nih Nah pas Itu naik kapal Karena kalo naik pesawat kan duitnya gak ada Oke Makan aja susah Lo masih susah itu ya Waduh susah banget lah Gue pernah ceritain nih bang Gue waktu itu Saking laparnya di kosan tuh Ngutangin domi Harganya cuma 1500 gak dikasih Dari pagi Sampai malam tuh Belum makan Besoknya ngutang gak dikasih Oke 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 Terus Terus Nah terus Mau berangkat ini kan Mau berangkat Udah kan harus Urus karantina Surat-suratnya harus lengkap semua Akhirnya saya pergi ke kantor karantina Ke dinas Pertanakan juga Tapi pas mau naik kapal Ternyata gak bisa Karena disana itu Masuk daerah rabies Anjing gak boleh masuk Dimana? Di K? Di Maluku Maluku ya? Iya Gak bisa Aturan perdanya seperti itu Oke Sedangkan Gue mau ploki Udah di pelabuhan Udah lo bawa ploki? Udah lo mau ploki Oke Sama temen gue juga Terus sama Adik gue Dua orang Oke Dua orang mau sama-sama perangkat Uang pas-pasan Uang Berapa Pas-pasan banget lah Gue cuma beli tiket Hanya batas Surabaya Jadi kalau dari Jakarta kayak kayak itu Kita lewatin Kurang lebih 5 pelabuhan 6 hari perjalanan Nah Setiap pos kan pemeriksaan Nah untuk bisa naik atas kapal Harus punya tiket Akhirnya Belilah tiket yang ke Surabaya Oke Eh ploki Ploki Wah ploki Kayaknya dia mau bawa air nih Kevin Kevin nih Antar dia bawa air dulu nih Oh dia antar dulu bawa air Ini lagi pengen bawa air nih Lo tau tuh ya Bahasa dia mau ngapain ya Pengen bawa air Ajak dia keluar Oke Oke Terus Nah Udah abis itu Di pelabuhan nih mau naik nih Gak bisa naik Waduh gimana caranya nih Akhirnya saya bilang Udah lah Mendingan ploki tinggal aja Sudah di Jakarta Jadi gak usah berangkat Karena Ketat kan Penjaganya ketat Gak bisa masuk Udah Ploki tinggal Gue naik di atas kapal Gue naik di atas kapal tuh Udah naik di atas kapal Sama adik saya juga Yang Dua orang ini Cuma Dalam hati Aduh Terus gue bilang adik saya Turunin koper tuh Buat apaan enggak Udah turunin aja Enggak 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 Ntar kalo ketauan Enggak Dia udah takut duluan Enggak Turunin aja Karena dia ada Tetap ikut dong Turun cepat Turun Pas turun ke bawah Pas dia mau masukin Ploki dalam koper Plokinya gigit Dia kena gigit Ploki gak mau masuk Waduh gimana Langsung gue bilang Ploki Ploki Lu mau ikut apa Mendingan Kalo lu mau ikut Diam Diam Ploki langsung masuk Diam Tutup Itu kan gak bisa nafas bro Buka dikit Bisa Dikit Oke Dikit doang Yang penting ada Udara masuk dikit lah Oke Diam Udah diam Pikul Nah Adik gue pikul Gue dari belakang Ploki diam Diam Sementara jalan Dipatiliat pemeriksaan nih Masuk 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 Diam Diam Kebetulan kapal mau berangkat Jadi orang udah buru-buru Kulang-kul air nek Sampai dates kapal tuh Anjing Udah enak nih kan Nah kurang kandang nih Masalahnya mau ditaro dimana Ploki di kapal Kalo gak ada kandang kan Akhirnya gue suruh Gue turun ambil kandang 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 anjing Oke Emang lo bawa kandang? Bawa kandang Kan udah persiapan Oke Pas dia turun Gue intip dari atas kan Pas gue liat Anjir Selesai Adik gue udah ketahan sama polisi sama tentara Kenapa? Ada yang lapor Lapor karena bawa anjing? Bawa anjing Jadi dia gak bisa naik Gak bisa Adik gue udah ditahan di bawah Oh Nah Kenapa bisa ketahuan Jadi Temen gue ya Ini yang sama-sama berangkat Dia pengen bawa anjing juga Dengan cara yang sama Cuma pas liat pemirsaan Anjingnya goyang Kopernya goyang Jadi pas buka Anjing orang pernah kabur semua Dari situ ya bo Ternyata ada yang duluan udah bawa anjing Dia kayaknya kasih tau ke itu Bo temen gue udah duluan ke atas Bawa anjing juga? Anjingnya ketahan Dan ininya apa? Adik lo gak bisa naik? Gak bisa naik Ditahan di bawah Akhirnya kapal berangkat? Belum Gue udah ditunjuk-tunjuk ke atas Wah anjing gue bilang mati lah ini Udah akhirnya Udah lu naik ke atas Suruh abang lo turunin anjingnya sekarang 15 menit Lagi kapal mau berangkat 15 menit apa? 30 menit tuh Gue udah gak lupa Udah akhirnya dia naik tuh Kak itu Disuruh turunin anjing lagi Turunin ploki Gue dalam waktu Anjing Geset anjing Aduh gimana ya Terus ada pengumuman kan Ya diberitahukan kepada ABK dan Suruh penumpang kapal Kapal 15 menit lagi mau berangkat Udah Gak usah turun Ploki Kita empatin Tapi kopernya gak dibuka Setengah aja Naik tuh mereka Cari anjingnya Sweeping satu kapal Sedangkan kan kapal Tapi ini polisi udah tau kan Udah tau Adik lo nih Disamperin dong lo berarti Kan kapal kan besar Jadi gue ngumpet-ngumpet Gue semuanya juga Udah Kapal kan gak bisa ditahan Ditahan kayak 10 menit 20 menit kan gak bisa Udah aturan ya kan Jadi mau gak mau jamnya udah harus berangkat Ya berangkat Jadi mereka cari satu kapal gak ketemu Akhirnya Lepas tali Pas lepas tali Oh senang banget Akhirnya buka kopor Gila Hampir mati bang Gue kirain Dia pipis kan Keringat Aduh kasihan banget dong Lo tega banget loh Cuma gara-gara lo gak bisa bayar itu Iya Sebenernya kan boleh Ada tempat khususnya kan Harusnya Gak bisa kan Karena aturannya ribet lah Oh karantina itu tadi ya Iya karantina ribet Oke 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 Pas gue liat Oh dia langsung Pokoknya kalau dia liat gue itu dia udah Tenang Iya Mungkin karena dia tau Gue mau bawa jadi semangatnya juga Mengalahkan semuanya itu Oh Jadi pas buka keringat dia Gue langsung kluk Waduh ploki dia Nah udah Akhirnya dari Jakarta Ke Surabaya Naik Itu kan kita udah di kapal kan Udah senang lah kan Setiap mau sampai di Apa pelabuhan Kan ada pemeriksaan Nah jadi di bumiin lagi tuh Akan ada pemeriksaan tiket Nah gue kan masih ada tiket Jadi gue bisa Dampingin ploki Ploki di samping gue Dibawa kolong Gue suruh diam Ploki diam ya Terus Permisian tiket yaudah Gue tinggal gue kasih aja Aman tuh dari Jakarta ke Makassar Masukin koper lagi Enggak dibawa kolong aja Dibawa kolong Bangku atau kasur Di bawah kolong Terus ditutupin Pake kardus-kardus Oke Dari Jakarta ke Surabaya Nah Dia tanpa ada suara tuh Enggak ada suara Itu dia umur berapa tuh ploki 8 bulan Oke Udah pintar itu ya Udah pintar Oke Gue bilang diam ya Diam-diam Udah diam tuh Nah gue pake tali Untuk ikat dia itu Pake tali rafia Karena gak Semua barang-barangnya dia Ketinggalan di bawah Udah diam Nah Permasalahannya itu dari Surabaya Ke Makassar Itu kan Gue gak punya tiket Mau gak mau gue harus sembunyi juga Lu pun gak punya tiket Udah gak punya tiket Kan beli tiketnya cuma Dari patas Surabaya doang Supaya bisa naik kapal aja Oh Nah bukan hanya gue lagi Ada gue dua orang gak punya tiket juga Oke Udah dari Surabaya ke Makassar nih Gue bilang Gimana caranya sembunyi nih ya Wah udah Udah Akhirnya pas mau masuk-masuk Makassar Kan pemeriksaan tiket lagi tuh Udah Gue Surabaya gue Sembunyi begini Begini-begini Udah aman tuh Sekarang giliran gue nih Pas gue lagi cari Tempat persembunyian Ngumpet lah Tiba-tiba ABK Mualim 1 Mualim 2 Yang petugas-petugas di kapal lah Pada lari Gue bilang Tau Gue kaget nih kan Wah kenapa nih Kenapa nih Pas gue like begini Anjing Ploki lepas Jadi orang-orang ini pada lari Ada anjing-anjing lepas Ada penumpang Itu vlognya udah selesai Sini aja Bawa sini aja bro Bawa sini aja Udah abiskan dia Itu pada hebo di kapal Satu kapal hebo Oke Loh kok tau juga Jabatan-jabatan di kapal gitu Mualim 1 Mualim 2 tau Bahkan gue sering naik kapal Oh Sini 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 Vlog sini Vlog sini 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 cepatkan Nah Udah kan Abis itu Wah gue udah Gue udah dalam hati Anjing Nah lo gak sadar dia kabur Gak sadar Kan gue lagi cari tempat-tempat persembunyian Gue sadarnya itu pas Orang-orang ini pada lari Kan disuruh diem Vlogginya Tapi dikabur Karena dia Karena gak ada gue disitu Oh Nyariin lo Iya nyariin Dia kan panik juga Ini orang-orang mana Ini dong Nah dia putusin tali Kan gue udah ikat Dia putusin talinya Nyari itu dengan Tali refia kegantung di leher Gue dalam hati Anjing Poki Bang Banget Udah selesai Orang ngejar orang semua Iya Gue bilang udah selesai Tamat udah Perjalanan kita Hanya patas Makassar pasti Sampai Makassar pasti kita diturunin Karena orang kapal Udah langsung telpon Orang karantina Makassar Pelabuhan Bawa ini ada penumpang Bawa anjing Gak ada izin lagi Oke Udah Gue dalam hati Udah Peloki selesai Itu kapal pelni Kapal pelni Habis kita Peloki Udah habis Udah pas Sampai Makassar Orang karantina Full Naik atas kapal Nyariin Peloki Nah untungnya Ibu-ibu disitu Mereka mungkin Karena kasian juga Sama Kita Tampang lo Susah Perjongannya luar biasa Akhirnya Gue bilang sama mereka Tante-tante Nanti kalau ada petugas yang tanya Bilang aja Kita udah turun ya Oh iya Nyong Nanti Tante bilang Itu orang Ambon semua Orang Ambon Orang Ambon Orang Iya orang Ambon Ada orang bau-bau juga Iya nanti-nanti Tante bilang Udah Pas Sepal itu Mereka itu Rata-rata orang muslim Oke Cuma karena liat peloki Jadi Kadang-kadang Hiburan buat mereka itu Malam-malam gue keluarin peloki Peloki sit down Pura-pura mati Jadi mereka Buat hiburan juga Udah Pas sampai di Makassar Mereka udah naik Tuh karantina Jadi gue sama peloki itu Sembunyi di balik kardus Berdoa-doa sama dia Itu Lu juga ikut sembunyi ya Ikut sembunyi Karena kalau enggak Dia pasti nyariin Iya Udah Gue berdoa doang Diam peloki Itu ada yang muter terus Udah muter Orang-orang yang nyariin Orang karantina nyariin Pas datang ke tempat kita Gue tadi lah Wah udah turun tadi itu Dibawa pakai kopor tadi Udah turun Jadi mereka pikir Anjing ini udah turun ke bawah Jadi mereka udah enggak tahu Oke Itu kapal masih sender Masih sender Jadi kurang lebih 4 jam kayaknya itu Gue sama peloki itu Diam aja di balik kardus Pas lagi sender kapal Pas lagi sender Turun Diam aja di peloki Pas udah lepas tali Udah lega lagi Nah orang kapal kan Taunya peloki udah Udah turun Dan penumpang juga Enggak ada yang ngadu kan Nah setiap dia Masalahnya kan Mau buang air gimana nih Jadi gue masukin dalam kopor Setiap malam itu Gue pikul naik Ke atas dek paling atas Buat Buka kopornya Terus dia Kencing berak disitu Terus gue bersihin Masukin dalam tempat sampah Tiap malam kayak gitu Berapa hari itu penjalanan? 6 hari 6 hari Nah kan gue udah tau Nama hari lo begini terus tuh ya Iya dan gue udah tau Bahwa peloki ini Kalau gue tinggal gak bisa Pasti ngamuk Pasti nyariin gue Kalau enggak Ngancurin barang kan Jadi Empat hari itu Gue selalu Kalau setiap anda Pembelaksanaan tiket Eh Gue sama peloki itu Di bawah kolong Nah kadang-kadang kan Gue gak tahan juga Gaya mau pergi mandi kan Gak bisa Mau keluar gak bisa kan Kadang-kadang peloki Reset juga nih Mau maaf nih Penjinta anjing nih Gue kasihan Timo Gue tidur Biar tidur dulu ya Gue tidur Oke Kasih satu butir Tidur dia Udah gue bisa pergi mandi Gue bisa jalan Selama empat hari tuh Pas sampai di kapal Saking Dia ya di kapal Sama bro Obat ya Lo pake Antimo Juga kayak manusia juga Dikantuk juga dia Iya gue Asal ngasih aja sih Walaupun gue gak ngerti Udah Nah pas pertama hari pertama Nah peloki pas naik kapal itu Dia muntah juga Mabok Mabok laut Mabok laut ya Rangan juga pernah kenal laut Iya Terus sampai di K.I. kan ini Udah mau masuk K.I. Ini Pelabuhan udah terlihat nih Tapi masih dua jam lagi Kapal sandar Saking udah senangnya Dan udah gak Buru-buru turun Ketangkap lagi kan Udah saking senang Peloki gue masuk Dalam koper lagi Gue berdiri di Tangga itu Berjam-jam tuh Pikul peloki Di dalam koper nih Udah Sampai malam Pas sampai Gue turun tangga Dia ternyata pipis Dia udah gak tahan juga kali Kan Satu baju ini Dia pipisin Gue dalam hati Udah lah Terserah lu mau pipis Mau ngapain Terus yang penting Kita udah nyampe disini Udah sampai di K.I. Udah gue senang banget lah Nah di K.I. itu kan Lu nyebrang lagi Nyebrang lagi Kampung Kan mau bawa kampung juga Terus gimana? Gapapa? Gapapa Kalau ada K.I. mah udah Udah bebas Udah wilayah lu lah ya Udah wilayah kita Oke 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 Jadi naik motor Disana udah kelihatan Jadi disana viral Woy ada Orang yang punya anjing Bisa naik motor Oke Kan disana kan Mana pernah liat anjing naik motor kan Jadi pas ke kampung itu Anak-anak kecil tuh Mama Itu ada anjing Neojek Neojek Udah sampai di kampung Mereka di kampung Biasa berburu babi juga Oke Ini kan udah gue didik Untuk berantem kan Jago berantem Jadi gue bilang sama Satu kampung tuh Dia ini jago berantem Kalau kalian punya anjing Yang jago berantem Datang bawa kesini Kalau bisa Mereka pada minta vlog Kalau mereka Kalian anjing kalian bisa Kalian vlog Berarti vlog tinggal Jadi satu kampung itu Bawa anjingnya datang Untuk berantem sama vlog Dan semuanya Kalah Oke oke Jadi terus gini bro Itu Itu Di saat vlog ini Belum viral Atau sudah viral Belum ada tiktok Belum ada youtube Belum ada tiktok Belum ada youtube ya Nah Gimana ceritanya Akhirnya lo bisa Bisa sampai dikenal Publik gitu Maksudnya Dikenal di tiktok Rame Power lo Hampir sejuta ya Di tiktok ya Iya hampir sejuta Dan penontonnya Penontonnya vlog ini Jutaan loh Gua liat Cuma bang sebelum liat itu Mungkin gua mau bilang masalah Kan pulangnya Amang gak penasaran Oh iya pulangnya Pulangnya gimana Oke oke Iya 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 Pulangnya oke Udah viral lah Di sana kan Di Ambon Di Ambon udah viral lah Viralnya tuh karena Apa Social media Atau karena Omongan keomongan Omongan keomongan Iya karena kepintaran dia Bisa naik motor Terus jago berantem Gini-gini Oke Jadi terkenal Emang jago berantem dia Jago berantem Waktu dia masih muda ya Ini udah tua Sekarang kan Ini umur 8 tahun ya 8 tahun Dia kalau kayak di Smackdown Dia kayak Ray Mysterio Oke Kecil tapi lincah Sama-sama anjing kampung Tapi dadunya Sama-sama anjing kampung Itu kalau anjing berantem itu Yang kalah tuh dia kabur atau gimana Nangis Pas kain-kain Udah itu dipisahin Pisahin Oke Gitu Iya namanya masih muda kan Jiwa kita masih Menontor-rontor lah Belum tau mana yang baik Mana yang buruk Hajar aja Oke oke Udah ini persoalannya Dari KI ke Jakarta nih Udah kita udah bikinin Gue bilang Itu duit belum ada tuh ya Masih susah tuh ya Masih susah Tapi pas sampai sana kan Kebetulan Kakek kan pensiunan PNS Jadi langsung kasih duit Nih Ongkos pulang sama Ongkos Jaya nih Jakarta nih Nah Karena udah dike juga udah pede kan Ah ini mah Buah naik gampang aja Tinggal pegang aja Terus gue udah urus suratnya juga Udah urus surat kerentian Jadi bisa buah naik Nah pas gue buah naik Orang kapal masih ingat Dia lagi kan orang kapal Dia lagi Langsung dikepung bang Gak bisa naik Turunin Pak ini kecepat Turunin Turunin gak Kalo enggak Buang ke laut Gila gue bilang Wah emosi gue Enggak Gue bilang Harga dia itu lebih mahal Daripada kalian Turunin gak Udah gue debat Gue bilang Aturannya mana Gue debat aturan kan Ini ada aturannya Gue bisa buah naik Ada suratnya Kalo gitu kandangnya mana Nah salahnya gue disitu Kandangnya kan ketinggalan Jakarta Ya udah Anjir Akhirnya udah gak bisa ngelawan Terus Tiket udah gue beli Kalo gue tinggal lagi Angus dong tiketnya Terangkan kita mau pulang Buat ujian Gue masih kuliah Akhirnya Ploki tinggal Tiket buat anjing juga ada Itu Enggak ada Ditung barang aja Udah Ploki akhirnya Tinggal lah Gue berangkat Nah dari Kei ke Jakarta itu Selama 6 hari Gue gak bisa tidur Setiap hari itu Gue telan Antimo 3 Buat tidur Kepikiran ini Sampai di Jakarta Motor satu-satunya Jual Motor dijual Jual Untuk Balik jemput dia Naik pesawat Naik kapal Naik kapal lagi 6 hari lagi Habis itu Sampai di Makassar Gue kena hipnotis lagi Kena tipu Uang HP Angus Oke Udah udah gak ada apa-apa nih Udah pulang kei Udah Perjuangan banget ya Untuk lu Buat vlog ini ya Perjuangan banget Oke Sampai di kei Udah Akhirnya sama di kei Bisa naik lagi Jadinya kan Bisa naik lagi Terus Karena Sudah bawa kandang Harusnya bisa naik Tapi vlog ini gak bisa tidur di dalam Di luar Demperan itu Jadi hujan Angin panas itu Hantam Selama 6 hari Tiap malam tuh di luar tuh Pas dari Ambon ke Sulawesi itu kan jauh banget Gue bilang Waduh vlog ini Kayaknya gue udah gak mampu nih Untuk temanin lu di luar Karena gue pun udah capek banget Gue liat ploki lagi tidur Gue masuk ke dalam Tidur di dalam ruangan Pas masuk Baru mau masuk Taruh kepala Tante disebelah bilang Ih Ini suara anak kecil siapa ini Nangis kok jelek banget Gue denger Anjir ini mah ploki nangis Oh oke Jadi gue keluar Temanin ploki lagi di luar Manjak bener sama lu bro ya Parah Udah akhirnya sampe Jakarta Terus Udah gak ada apa-apa lagi nih Uang udah gak ada Motor udah gak ada Perkosan gak ada Mau bayar Beli beras juga udah gak ada Terus adalah lomba-lomba anjing gitu kan Kayak lomba makan Kebetulan kan Gak ada duit buat beli makan kan Puasa satu hari Terus lomba kayak Sit down Ajak pinjam motor teman Naik di belakang Dari Cawang Tangerang PSD Juara satu Juara satu Lomba apa itu? Lomba makan Sama lomba obedience Lombanya gimana maksudnya? Jadi anjing banyak nih Sampai yang paling cepat dia juara Kan gak betul lo belum lapat Belum makan Disitulah lo menghasilkan pertama kali buat Vloki? Iya Maksudnya dia akhirnya kayak balas budi gitu kan Jadi bisa buat bayar kosan Bisa buat bayar beli beras Oke Dari situ Itu dari Jakarta ya? Dari Jakarta Pas udah di Jakarta Dari Jakarta ya? Nah oke Akhirnya Akhirnya lambat laun gitu Akhirnya sempet lo Bisa mulai Main di TikTok Mulai viral Mulai akhirnya menghasilkan dari Vloki Ini gimana sih? Itu dulu sebenarnya dari 2017 itu udah disarani sama teman-teman Udah bikin lah konten Youtube tentang Vloki Cuma kan gak pede Oke Akhirnya dulu ada sebelumnya anjing Fitful juga Pak Pilito Tapi udah meninggal Nah itu yang gue bikin coba-coba bikin Youtube Terus ternyata banyak yang suka Nah dari situ akhirnya Vloki banyak penggemarnya Oke 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 Nah ini anjing gue denger-dengar sampai ditawar ratusan juta ya? Iya Wah ini cm pun gak dijual nih Oh iya? 1 m pun gak dijual? Gak dijual Nah itu waduh Gila sih Kenapa bro? Kenapa bro? Terlalu sayang Terlalu sayang sama dia nih? Parah sih Gue kayak Anjir Secinta itu loh sama Vloki bro Apa yang bikin Ada tisu gak tisu bro? Tisu 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 Gue gak sanggup kalo bicara kayak Mojol Gak kuat ya? Gitu ya? Gak sanggup kalo Kehilangan dia mah kayaknya gak sanggup banget Iya 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 Thank you Mak Tapi pernah ada yang Mau tawar itu? Iya ada Kayak mau ditawar 200 juta kan Cuma gak bakalan sejual Bener-bener udah ikitan batin parah Bukan karena dia menghasilkan buat lo? Gak memang Udah cinta banget Kayak bayangin aja Dia gak kasih gue apa-apa Tapi gue senekat jual motor lo Buat balik jemput dia ke-key Itu sesuatu Yang orang lain belum tentu bisa lakuin Hal yang gila Gue nekat tidur di luar Gak pikirin Gue kalo gak ada motor Kemana-mana kuliah gak bisa Tapi artah satunya gue jual Di saat gue lagi susah juga Layaknya kayak adek ya berarti dia ini malu ya? Atau kayak gimana? Kayak mungkin kayak anak kali ya Kayak anak ya? Oke oke Dan dia bener-bener bawa dari rejeki sih Gara-gara dia juga gue bisa bawa adek gue Kan nyokap udah gak ada Adek gue itu 3 orang itu gue sekolahin semua di Jakarta Lo bisa sekolahin adek-adek lo Karena Vloki ini? Karena Vloki Wow Rejeki dari Vloki Rejeki gimana misalnya bro? Ya dulu sebenernya gue leasing juga kan Oke Cuma pas Dulu lo Debt Collector gitu? Debt Collector juga Kata kasarnya begitu Debt Collector sebelum lo mulai Mau konten ya? Iya udah bikin-milikin konten Cuma kan penghasilannya belum Karena gak fokus juga kan Cuma udah sempet naik jadi supervisor juga Oh iya? Iya cuma Ya Paling kerjanya gitu-gitu aja kan Eh udah akhirnya Udah lah kayaknya Akhirnya gue memutuskan untuk keluar Dan fokus di Jadi konten creator Oke oke Nah itu gimana ceritanya? Maksud gue Lo bener-bener Bener-bener bisa menghasilkan Vloki ini? Iya Dari Youtube kan Ini kan AdSense Dari Tiktok? Dari Tiktok juga Oke Banyak tuh orang yang ngasih GIF ke Vloki itu ya? Enggak sih Cuma Ya kayak endorse aja Gaya bikin video sama Vloki Gaya misalnya gue punya Youtube jutaan yang nonton ya? Jutaan Gaya misalnya gue punya Sekarang punya Dulu kan pengen cita-cita punya pitbull kan? Nah semua pitbull-pitbull yang ada Sekarang yang gue punya itu Yang Yang top-top lah kan Itu kan semua Berkat Vloki Kalau gak ada Vloki ya mungkin Ada anjing lo namanya musuh ya Pitbull itu ya? Lo ada berapa anjing? Di rumah sih ada Sebelas ekor Sebelas ekor? Sampai tatuanya semua anjing semua nih Bang Oke Oke Gak ada muka Vloki disitu? Vloki disini Wow Ini menarik loh Kalau misalnya bicara kisah Hubungan antar manusia dengan anjing ya Kayak di Film Jepang tuh Film apa bro? Hachiko Hachiko Segitunya dia cinta sama lo juga Lo merasakan itu gak? Dia gayanya lebih ya Lebih dari Hachiko? Iya Gimana lo bisa bilang gitu? Gue kan gak tau ya Hachiko catawai Gue meras isi hati gue mengatakan seperti itu Oke Dan mungkin bisa tanya sama orang-orang di rumah kan Mereka Kadang-kadang kayak gue berpikir begini Gue bilang sama mereka kan Nih Vloki otaknya setengah manusia Contohnya kisah apa contohnya? Misalnya waktu itu nih Apa ya Kalau di Uki kan Di Cawang itu Dia gak pernah di rantai Jadi dia selalu keluar Masuk keluar rumah Ke Uki Dan dia Jadi Uki Kampus Uki itu tempat Tempat Daerah kekosan dia Jadi Vloki itu Kalau Vloki hilang di rumah Berarti di Cawang Kadang-kadang Oh jauh mainnya ya? Iya Nanya Vloki dimana? Lagi kuliah di Uki Anak Uki ini ya? Anak Uki Iya Dan semua anjing yang masuk ke daerah Uki Kalau namanya jantan Abis sama dia Oh iya? Langsung Nah anjing-anjing dulu yang Gigit anjing gue yang pertama itu Abis sama Vloki semua Oke Kalau ngeliat Vloki itu Udah kayak ngeliat apa gitu Kabur Tapi ini anjingnya gak besar bro Gue denger juga kabar nih Ini ada gue cerita katanya Vloki ini kalau Ada ngelawan anjing Pitbull gede juga Kayak musuh aja pun takut sama dia kan? Takut-takut Itu Emang bener itu bro? Itu bener Hah? Bener Ini anjing kecil loh? Iya Mentalnya sih dia Soalnya dia Dimanapun berada Dia gak pernah takut Ada karakter itu? Karakter itu ada Karakter apa? Kalau istilahnya apa ya Alphagenetik Oke Kalau di dunia Perhewanan atau itu Alphagenetik Nah Alphagenetik itu Kalau menurut saya Gak tau ya Mungkin koreksi kalau salah Dia dalam raim Dia udah jadi alpha Nah ada kan alpha yang terbentuk Karena lingkungan Alphaliter namanya Jadi pas lahir Karena dia Alphaliter? Liter Oh liter Jadi di paras lahir Misalnya lahir 5 ekor Karena dia Yang besar kan Dia nyalinnya lebih ini Sudah ya Suara-suara yang menganggap dia jadi alpha Nah kalau Oploki memang real alpha Walaupun kecil badannya? Mau ketemu anjing segede apapun Gak pernah takut Pernah bentrok itu? Pernah dia Ada anjing kangal Itu segede motor bang Anjing itu Oh ya? Iya Anjing Lawan anjing segede motor ini? Iya maksudnya adu mental Bukan berantem ya Kalau berantem sih mungkin dia mati Oke oke Iya jadi Anggil kangal itu gue ikat Terus si Ploki disini Adu mental tuh Gong-gong-gong Nah si Kangal juga gong-gong juga Si Ploki gak mau ngalah Walaupun besar kan Terakhir itu yang bikin gue bilang Gila anjing Kan ada tempat makan disitu Jadi Biasanya buat provokasi mereka berdua Gue taruh tempat makan tuh Ploki ini Gong-gongin ini Jakan-akan Woy itu makanan gue Ini juga ngong-gongin Itu makanan gue Adu mental dong Aduh wajut Woy ini punya gue Apa yang lebih kuat nih kan Dia kan kecil Yang pas terakhir itu Tapi rantai ya? Rantai pegang Oke Ploki ngapain bang? Makanan tadi dikencingin sama dia Kurang ajar Gila itu Gila Tempat makannya tuh Makanan dibawa dikencingin sama dia Pengen kasih tau ke dia Gue Alva Gue gak takut sama lu Walaupun gue mati Gue gak akan mengalah sama lu Saya elan nih anjingnya Iya Terus anjing itu Yang besar tadi Yang besar Kangal Kangal tadi gimana? Akhirnya ya Dia down sendiri Tapi kalo berantai dia pasti kalah Ploki pasti kalah Kalo dilepas pasti kalah? Kalah Cuma mental dia gak kalah Oke Kalo secara fisik sama-sama yang sebesar ini Menang dia pasti Wah gak ada obat loh Ploki Udah gak ada obat itu ya? Gak ada obat Jago nih ya Dia udah pernah berantai sama road dweller Road dweller? Road dweller Pitbull, Herder Mungkin di luar sana Kalo ketemu Ploki mati Enggak Oh iya? Walaupun lebih besar? Iya kecuali anjing lu udah biasa berantem Kalo anjing lu Gak sering berantem Ketemu dia abis Taruh aja Kecuali anjing lu udah sering berantem Anjing kecil begini? Iya Jam terbangnya beda Dari umur 3 bulan udah dilatih berantem Sama aja abang kayak gini Gue sama abang nih Badan abang kan besar nih Dari kecil abang gak pernah berantem Tapi gue dari kecil udah sering berantem Kita berantem Pasti Enggak menutup-ngutin untuk gue menang kan? Iya Gitu Oke Emang kerjaan dia buat berantem lu bikin dulu dia? Teknik dia udah tau Emang ada tekniknya? Lu ngetrain anjing buat Bisa berantem lu ada tekniknya? Enggak sih Cuma emang dia Itu dia punya kelebihan lah Secara genetik tadi? Dia kalo dia lincah sih Kayak mau digikit ininya Dia udah terbang kesini Terbang kesini Jago dia Mengindah Tapi anteng ya dari tadi ya? Anteng Kalau misalnya ini Kalo gue tinggal dia pasti nangis Dia tinggal nangis nih? Nangis Nangis gimana? Nah coba kayak di Kevin Pegang Nangis benar? Nangis benar Apalagi tadi lu liat gue nangis kan Sampai lu gak nangis lagi Nih duduk sini Ini bang Kevin ini biasa Tidur bareng juga Cuma sering digiti Ini pendamping Pendamping Kunci mobil Coba liatin mukanya Liatin mukanya Jan Pegang ya Pulang dulu ah Kunci mobil mana? Oh dalam tasnya Pulang dulu Kunci mana lagi Lagi tinggal aja Tinggal sini ya Gak usah ikut lah Udah tinggal aja Tinggal aja ya Pulang lah Udah Mau ikut? Ayo sudah Tinggal aja Udah Ayo makanya cepat pulang Ayo 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 Oke 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 mukanya sedih ya mukanya Iya 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 Udah udah gak pula gak pula gak pula Vloky lu tipu juga terus Oke 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 Gitu bre Saking sayangnya dia mau gue tuh Oke Ini dulu ada kisah cerita yang gue denger juga bro Katanya sempat lu lagi tepar nih katanya Oh iya Gimana cerita itu bro Nah itu waktu itu kan gue lagi minum 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 ah udah mabuk nih Nah di Cibubur waktu itu Gue kan nama dia tidur di lantai 2 Sedangkan Kevin dan lain-lain itu saudara tidur di lantai bawah Kita udah tele gue udah mabuk Si Floki mungkin liat ah Bos gue udah gak jelas sih nih kan udah ngaur nih Udah ya bicara gak jelas Dia naik duluan Udah sabar ah Kenapa dia tuh Udah pengen ke mobil udah Oh gitu Kenapa ngambek Udah takut ditinggal Oh Ini lepas langsung ngilang ke mobil nih Oh Eh Shhh Floki Head Diam 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 Door 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 Ele nyariin gue mana nih Oh di dalam kamar udah tidur duluan kan mereka masih lanjut minum gue tidur duluan nanti gue udah bilang nanti kalau masuk tidur aja dalam ngapain temen-temen lo nih ya oke Hai pas gue tidur di dalam Floki ikut naik juga enggak gue nggak liat kalau Floki ikut masuk apa enggak ya pas bangun jam 4 subuh jam 5 subuh tuh gue liat vlog disamping tapi yang lain enggak ada kok mereka enggak ada ya ada gue lanjut tidur besok pagi gue tanya kok kalau kalian nggak masuk gimana mau masuk Floki mau gigit kita mobil pantal pun nggak bisa iya 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 ada yang mau masuk di nggak bisa di bener-bener ngejagain karena lo lagi tepar tadi iya nggak boleh diganggu sampai pagi nggak tidur ya nggak tidur Oh gila ini emang gokil eh iya 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 tapi bro gini bro hubungan manusia sama anjing itu memang segitunya bro ya kalau diperlakukan dengan baik terus memang benar kita yang gue dapat karena gue benar-benar tulus sama dia tulus banget Hai tuh bahkan kayaknya lebih sama dibanding pacar lo gitu lu punya punya pacar-pacar nggak bro ada-ada pernah nggak cemburu pacar rumah Floki nggak hahaha mungkin kalau lo kehilangan pacar lo bodo amat kali lo ya kalau kirakan Foki baru lo pusing ya iya 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 terus ada kisah apa yang menarik dari perjalanan perjalanan lo ini bro sama Floki paling sih kesetiaan dia yang benar-benar luar biasa ya gue sendiri pun nggak tahu kenapa dia bisa terbentuk seperti ini Hai tapi yang gue tangkap sedikit mungkin karena gue terlalu tulus sama dia dia pun merasakan namanya dia merasakan itu tapi memang semua anjing begitu atau gimana dibanding anjing-anjing online anjing online kan banyak tuh ada berapa-berapa ekor tuh di sebelah-belasan ekor tuh ya belasan ekor itu gimana mungkin karena memang aku sih cara pelaku cara gue ke mereka kan memang beda lu disini mau lebih manjain iya maksudnya sama gue cinta juga cuma tetap aja dia nomor satu anak Hai karena dia udah temanin gue dari susah masalahnya dari nggak punya apa-apa sama sekali dari gue nggak punya motor kejual waduh gila sekarang dikasih mobil buat gua bisa pakai kemana-mana oke 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 Wow Wow dulu dia bikin lo jual motor karena buat ini tapi dia kasih mobil dia sekarang kasih mobil Wow 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 mukanya itu mukanya baik ya mukanya ya kayak baik cuma bisa galak juga kok gitu ini coba kevin-kevin buat buat-buat praktek kevin bolak-balik ya situ aja bener-bener Hai nih Hai lagi apa kevin coba kasih snack nih kasih kasih dia makan kan Jangan Oh diem deh enggak akan dimakan lu suruh enggak makan enggak Oke sedih itu beramuknya ah lagi makan lagi jangan Hai senurut itu Hai mau eh tapi tadi kan yang kasih makanan siapa dia normalnya kan orang yang kasih makanan ke anjing kan dia bakalan baik kan iya nggak berlaku buat Floki selama gue di samping dia Coba misalnya makanannya lo ambil gitu ya gitu padahal juga udah deket sama dia ya orang kadang-kadang tiru bareng iya tapi kalau sama lu enggak berlaku itu semua huap luar laku eh blog jangan kan gua cuma bilang blog jangan nggak bakal dimakan lagi padahal sama dia juga deket banget tapi udah nggak ada makanan ya blog stop ya salam ya salam salam oh disuruh bayang lagi dia lagi waduh banyak banget gayanya deh lompat sini ya lompat sini ya lompat sini 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 jago parkur ya jago parkur ya lompat-lompat gitu ada ketinggian lompat naik lompat sini Oh jago dia oke nah bro kalau anjing sama kucing tuh bisa disatuin gak sih bro bisa bisa satu ya dari kecil aja disatuin lo pelihara kucing juga sempet pelihara kucing kemarin bareng sama dia nggak berantem dia nggak awalnya musuh kan musuh itu gila kucing banget maksudnya gila kucing tuh marah karena jadi awalnya sebenarnya itu rata-rata anjing itu sama kucing itu baik kayak jadi kayak kucing lagi nih semperin sama anjing sebenarnya mau ngajak main cuma kucingnya kan langsung defense dicakarlah Oh jadi langsung trauma kalau kucing itu bawahnya pengen marah Iya cuma kalau untuk Floki nggak berlaku kenapa nggak berlaku dia mau lihat kucing bu kalian dikejar-kejar di di lompat-lompatin udah baik lagi Oh dikerjain aja kucing ya kalau Floki mah beda iya 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 spesial banget ini bro ya spesial banget buat lo ya Nah kalau di YouTube biasanya dikasih dikasih dulu kan King Floki King Floki apa namanya itu bro Floki ngeklan Floki ngeklan di situ lu disitu lu lu lumayan-main iya blogi kadang-kadang kalau gue ketemu anjing galak terlalu galak nih gue udah suruh Floki yang tak lukin dulu Oh gitu biar deh jangan kan kadang-kadang anjing ini merasa bodi yang paling jago kan Oh udah bawa Floki ayu baca tayas itu Oh nanti dia juga akan merasa Wah Floki enggak bisa kalian dia nih auranya kan kelihatan dan anjing itu tahu kalau lu tuannya Floki ya akhirnya dia malah jadi takut juga malu mentalnya jadi turun Oke oke jadi lu pernah dipanggil tuh sering dipanggil untuk ngeklukin anjing-anjing gitu ya sering maksudnya orang-orang yang anjingnya nggak bisa jinak gitu banyak permasalahan bang mereka peranjing dari kecil tapi ke satu keluarga digigit Oh gitu ya iya kan banyak kisah tuh bro kayak siapa kemaren tuh banyak beberapa orang pemelihara anjing akhirnya anjingnya gigit satu orang keluarganya di dalam keluarganya ya sampai ada meninggal ya pernah ada ya betul ya yang Oh iya sempat kemarin tuh yang ARTnya digigit ARTnya digigit ya kalau itu soalnya udah dilatih dilatih buat proteksi Oke jadi kalau anjing udah dilatih proteksi hati-hati nggak bisa dibikin seperti anjing rumahan oke kayak misalnya musuh nih gua latih dia sebagai anjing proteksi kan gua nggak bisa umber dia kalau misalnya keluarga gue sudah-sudah gue aman tapi kalau orang lain belum tentu aman kita nggak topesnya kan jadi mendingan jangan di lebih hati-hati aja kalau udah anjing udah dilatih proteksi nggak bisa dibikin anjing rumah nah kan orang banyak nih bro yang takut sama anjing gitu ya itu biasanya buat orang-orang yang nggak ngerti anjing masih banyak di Indonesia gitu ya dan apa namanya nganggap anjing juga ya takutlah nantinya ya jadi apa namanya proteksi juga mereka sama anjing kan itu gimana cara misalnya menghadapi ada anjing liar misalnya di luar selai untuk biar dia nggak nggak nerekam lu atau gimana kalau selama kalau anjing liar sih jarang gigit orang sih gitu ya jarang kayak misalnya banyak kecuali anjing yang dipiara sama orang biasanya gigit orang kalau anjing liar sih malah mereka menjauh karena mereka punya trauma terhadap manusia oh gitu ya kan mungkin-mungkin dibuang sama onernya atau mungkin disering dilempar sama orang-orang jadi kulit manusia itu kadang-kadang dia menghindar oh anjing liar malah menghindar ada orang iya ini biasanya yang suka kejar-kejar maksud apa ini yang bisa kejar orang terus kejar motor kan iya iya nah itu biasanya anjing yang dipiara tapi diliarkan oh itu ada peliharaannya iya ada tuanya tapi anjingnya diliarkan di luar bebas bermain biasanya sih itu di daerah-daerah kalau Jakarta sih kayaknya udah nggak ada gitu nah itu maksud gue cara cara ini sama kalau misalnya misalnya kita bicara tentang punya anjing liar tapi dia mau gitu orang anjing punya orang punya anjing tapi diliarkan kan misalnya kalau dia mau samperin kita kita jangan takut aja kalau kita gaya takut dia makin secara mental itu ya mental dia bisa baca oke oke lihat aja itu ada kayu atau apa wih lu ngapain lu mundur kalau anjing kampung ya oke beda lain kalau pitbull pitbull beda lagi nggak tahu kalau anjing-anjing maksudnya kalau anjing-anjing yang ras-ras dari luar biasanya nggak takut malah gigit langsung tekologusnya untuk berbicara anjing lokal anjing kampung biasanya sih mundur oke enggak lagi gitu oke oke ya ya ini menarik ya terus gini bro saran lu buat bagi teman-teman yang misalnya baru mulai mau belajar main anjing gitu bisa nggak misalnya kayak dibikin juga kayak begini apa saran lu pertama harus lihat karakter dulu ya lu kan enggak tahu karakternya Vluti pertama awal Iya karena iya iya karena dari situ kan gue belajar tuh nah buat yang baru mau piara anjing kalian harus lihat karakter anjing dulu cocok nggak sama kalian jangan karena lihat wah ini bagusnya apalagi anjing ras besar ya kalau ras kecil ya enggak terlalu mengkhawatiran ke menggit orang lah kan tekuas besarkan wanti-wanti itu biasanya lihat karakter jangan yang dominan yang diambil kecuali kita bisa kuasai oke kalau kita nggak bisa jadi leader buat anjing kita sendiri itu PR banget Oh jadi dia nanti akan berpikir bahwa dia itu penguasa di dalam rumah malah dia tuannya diberpikir iya banget nggak dikasih makan dia marah bukan nggak dikasih makan tapi saya ketika dia melakukan hal yang kita nggak bisa koreksi tapi tetap nurut enggak nggak bisa nurut iya kayak misalnya dia kesana kita panggil dia pasti nggak bakal datang kadang datang kadang nggak itu salah satu contoh bahwa anjing itu menganggap kita bukan tuannya hanya sebagai padahal lo kasih makan dia terus Iya karena mentalnya dia merasa dia apalagi kalau cuma kasih makan kasih dia harus ditaklukan harus ditaklukin iya cara naklukin ya di koreksi maksudnya koreksi tuh kayak misalnya nih dia makan ikan dia mau makan nih no oh dia mau makan lagi ya ditegur no nanti lama-lama berpikir wah berarti lu jadi tingkatin makomnya gitu ya makom lo ditinggikan dibanding anjing itu ya lo tetap anjing gua manusianya gitu ya itu penting banget oke oke jangan kita memanusiakan anjing jangan memanusiakan anjing ya ya memang anjing bukan manusia ya cuma kadang-kadang kan di luar sana orang-orang memanusiakan anjing iya 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 jadi kayak dia bikin salah udah dibiarkan aja itu yang bikin akibatnya fatal ya manusia aja nggak nggak digituin salah ditegur ya kan apalagi anjing ya kan gitu nah kadang-kadang juga ada yang salah didik juga ditegur tapi salah contohnya contohnya misalnya dia ngancurin sendal atau dia mungkin ngancurin barang lah dia udah habis hancurin barang kan tuannya datang tuannya gebukin pukul pam 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 trauma dia trauma akhirnya satu keluarga bisa digigit sama dia kok gitu oh bukan malah takut bukan saking yang takutnya dia jadi gigit jadi sebelum lu koreksi gua lagi pukul gua lagi gua hantam lu Hai kamu pernah kejadian tuh di Tangerang ibu ini dia pere anjing itu dari kecil sering sama-sama dari kecil nah tidur barang nah pas dia keluar rumah anjing ini bikin salah dia gigit apa gitu nah yang pukul masalahnya bukan pemiliknya bapaknya dia kan lu ngapain pukul gua kan digubukin habis-habisan trauma pas dia lagi cerita sama onernya begini saat pemiliknya santai-santai pas pemiliknya berdiri anjingnya kaget langsung gigit refleks saking takutnya mau dipukul oke 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 jadi cara didiknya juga penting menarik banget ya jadi ini banyak banget kisah-kisah jadi akhirnya inspirasi lu seorang sen yang tadinya ya ikut secara ekonomi kurang akhirnya dia malah dibiayain depan sama Vloky sama anjing pengen sih nanti mudah-mudahan aja ada produser yang pengen bikinin film bikin film buat ya oke cerita nyata tentang Vloky kisahnya Vloky gitu ya soalnya tadi kan kalau lu mau ceritain panjang-panjang banget waduh oke oke ada gak case apalagi bro yang lu bikin gak bakal lupa sama dia nih gara-gara apa ya paling di kapal sih itu bener-bener sedih yang di kapal itu ya kapal itu sedih banget sih iya 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 karena berdua di luar terus gua jagain 24 jam karena takut nanti dia dibuang ke laut tapi kan dia sering lu tinggal kalau pergi gitu terus gimana dia oh aman selama masih ada bau badan gue dia makan aman gimana caranya dia tahu lu dirumah dia di rumah tinggal gak apa-apa enggak apa-apa Oh walaupun lo pergi iya belum pergi jadi kayak Vloky tinggal udah dia ngerti udah udah gak boleh pergi nih Oh oke oke jadi abis itu pas lo pulang baru happy dia iya misalnya kayak ini gue lepas nih Bang pasti kan keluar tuh tiba-tiba gue langsung pulang duluan nih dia datang kan waduh bus gue gak ada nih dia pasti keliling satu kompleks ini cari gue nggak ketemu kan balik lagi sini tungguin gue disini Oh oke oke bisa ketemu enggak dia enggak ketemu kan cengkaran kan jauh tuh iya dia keliling kompleks ini dulu nyariin gue karena nggak ketemu dia balik lagi kesini nungguin gue kesini untuk datang jemput dia tapi kayak anjing begini bro dia bisa nggak nyampe ke rumah misalnya lu menjauh gitu nggak bisa ya nyasar juga dia pasti belum dicoba sih cuma eh nggak tahu ya pernah sejauh apa lu coba terima pernah pas di Makassar kan dia pernah hilang di Makassar keling kota Makassar nyariin gue karena gue tinggal di Makassar waktu itu kok hilang deh gimana lu lepas enggak jadikan waktu itu no gue udah kerja di leasing itu kan nah gue udah punya duit untuk beli pesawat eh pesawat Amin Amin beli tiket pesawat jadi gue sama dia berangkat tiket gue cuma 500.000 tiket dia tiga juta lima ratus Hai perangkatlah ke Toraja kan Mama kan orang Toraja udah ke Toraja pas mau pulang tiket di Makassar ke Jakarta dia nggak bisa ikut karena urus karantinanya satu bulan gue tinggal sama adik gue yang di Makassar adik sepupu taruh di kandang kunci rapat pokoknya gue udah bilang jangan dikeluarin kandang malam gue berangkat pagi ditelepon anjing udah kabur dia ngancurin kandang besi-bisi semua digigitin sama dia Hai nyariin gue keluar itu udah dibikin apa pengumuman di Facebook apa anjing hilang dan dia keliling kota Makassar nyariin gue dari pagi sampai malam dapatnya gimana balik lagi sendiri tahu ngerti rumah yang pertama ya dapet iya tadi yang gue bilang karena dia cari nggak ketemu kan udah capek juga udahlah dia balik ke rumah yang pertama terakhir kali ketemu gue dimana dia balik ke situ lagi nungguin disitu nungguin Oh lu datengin situ akhirnya ada disitu dia ada disitu kan keluarga yang cariin disana kan gue udah berangkat ke Jakarta Oh oke 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 dan dia mau dibawa sama keluarga iya kok mau waktu itu sempat video call sih video call dia ngerti juga video call tahu deh pokoknya waktu itu video call terus gue bilang vlognya diem sudah lu mau berangkat apa enggak terus akhirnya minta tolong ya dimasukin karantina tapi dia ngerti suara lo itu ya mungkin dia ngerti sekali karena suara gue itu dia tahu banget oke 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 bro kemampuan anjing tuh apa aja yang 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 mungkin akhirnya bisa dipakai sama polisi dipakai sama ini tapi bisa ngapain aja lu tahu cuman tajam sih pencuman tajam tajam banget setajam maksudnya kayak gimana ya dia bisa memindahkan gaya apa ya kurang itu bukan dunia gue sih cuma sedikit tahu aja kayak kayak misalnya buat orang bawa narkoba itu kan dia bisa tahu Oh diciumin dulu sama dia terus dia bisa cium juga Oh itu udah dilatih dilatih jadi misalnya kesini jenis apa tuh yang kayak gitu Rapprador ada herder ada apalagi ya ini pun bisa ini pun bisa juga tapi didiknya sedar kecil iya tapi bisa karakter ini pun bisa sebenarnya bisa tapi harus dilatih karakternya juga jadi ada anjing yang kita seleksi juga jadi mereka bisa seleksi lahir lima ekor belum tentu lima-limanya itu bisa kepakai kayak kalau kayak mental-mental yang cupu kayak gitu nggak dipakai Wah keren banget bro bro thank you banget deh Oke ini apa namanya ilmu baru insight baru lagi dari dari Sean nih terhadap Loki tuh lu mukanya kasihan lu mukanya tuh ya muka-muka sedih gitu lho bro ditinggal ini udah tenang hahaha ini udah kawin loh udah kawin udah punya anak udah punya cucu juga udah punya cucu udah punya cucu lagi Oh iya iya kenapa nggak lu pelihara enggak sih enggak maksudnya udah kan anaknya diambil sama orang terus anaknya udah dikawin lagi sama orang-orang itu diambil apa lu jual waktu itu belum ada YouTube belum ada dijual dijual itu kalau anak jual nggak apa-apa lu nggak nggak sedih ganti orang makan lah biasanya ganti orang makan tapi gue liat-liat orang lagi di pelihara nggak sama dia ya di pelihara nggak sama dia Oh tetap karena dia anaknya anak lo kan gitu ya oke 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 bro thank you bro ya siap ini mudah-mudahan nih jadi apa ya dari insight baru buat temen-temen juga yang nonton eh gue juga pengen tahu teman-teman ada nggak yang punya pengalaman menarik tentang tentang anjing dan kisahnya seperti apa coba kita diskusi di kolom komentar ya oke kalau yang bermanfaat bagiin ke sosial media kalian oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati